Polisi menangkap para pelaku penganiayan dan pembakaran seorang wanita parubaya di Sorong, Papua. Polisi menangkap Ferry Takabore di kediaman saudaranya yang sedang bersembunyi. Lokasi persembunyian masih berada di sekitar tempat kejadian amukan masa. Polisi memastikan akan mengungkap kasus ini terang-menderang dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini, baik pelaku penganiayan maupun provokator. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ferry Takabore langsung ditahan di rutan Maporesta Sorong, Kota. Dia perannya sebagai pembakar dan pelaku utama ini, pelaku utama. Jadi dia menyiramkan bensin sekaligus dia pembakar. Inisialnya? Inisialnya FT. Sebelumnya, pada selasa kemarin, sekelompok warga di Komplek Kokoda, Kilometer 8, menganiaya wanita parubaya yang dituduh sebagai komplotan pelaku penculikan anak. Korban sempat dianiaya, hingga babak belur oleh sejumlah warga dan dibakar hidup-hidup. Nyawa korban pun tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Belakangan diketahui, wanita tersebut merupakan orang dengan ganggu jiwa. Warga terprovokasi oleh sejumlah orang atas selebaran hoaks mengenai foto-foto pelaku penculikan anak yang beredar masif di Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andreu, Inis melaporkan.